Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luofeng menatap langit, di atas, sepertinya ada kasa ungu yang menutupi langit. Dan di kejauhan, warnanya menjadi biru. Warna langit Dragon Star memang istimewa. Gao Seng tertawa ketika memuji, beberapa daerah memiliki langit biru, yang lain berwarna ungu, atau hijau, atau merah, dull, dan mereka sering berubah juga. Terutama ketika matahari bersinar melalui lapisan gas dan kelautan, itu sangat indah. Petik 2. Dragon Star, karena keindahannya, telah memikat banyak pejuang yang kuat untuk tinggal di sini, secara bertahap, menjadi semakin ramai, puji Gao Seng. Di antara kelompok orang ini, selebaran paling lambat adalah Gao Seng. Namun, Gao Seng mengendarai papan yang tampak aneh, kecepatannya juga bisa mencapai 2000 meter per detik. Selama percakapan mereka, mereka dengan mudah terbang sejauh ratusan kilometer. Wow, mata Luofeng berbinar, memandang ke kota yang jauh. Ini adalah kota yang dibangun dengan indah, mirip dengan salah satu bumi. Brother Luofeng, kamu sepertinya iri pada tempat itu? Haha, itu adalah tempat tinggal yang dianggap mewah bahkan di Dragon Star, itu adalah kastil dengan luas 9,8 kilometer. Untuk dapat membeli tempat tinggal seperti itu, seseorang harus memiliki kekayaan dan status yang ekstrim. Mata Gao Seng berbinar, sial, aku tidak tahu kapan aku mampu membayar ini. Petik 2. Castle, Luofeng tertegun di dalam. Luofeng, itu real estate, real estate mewah. Mereka mirip dengan vila bumi. Babata berkata, alam semesta sangat luas, ada planet yang tak terhitung jumlahnya, karenanya eselon atas orang-orang di alam semesta terbiasa hidup di tempat yang sangat besar. Sama seperti gurumu, seluruh planet adalah tempat tinggalnya dulu. Untuk kota yang ramai seperti Dragon Star, tanahnya lebih mahal, itu sebabnya, area seluas 9,8 kilometer untuk sebuah kastil sudah dianggap cukup mewah. Jika itu adalah planet normal, itu bahkan tidak akan dianggap banyak. Petik 2. Luofeng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk. Ini bahkan bukan pada level yang sama lagi. Hanya ruang tamu, dan itu adalah kastil dengan luas 9,8 kilometer. Sementara Luofeng terbang, dia melihat kastil lain di kejauhan, dan yang lain setelah. Dengan cuaca yang indah dan pemandangan Dragon Star yang indah, memiliki kastil sendiri memang mewah. Setelah terbang selama 10 menit, Luofeng yang disurvey di bawah, dia melihat sebuah distrik yang lebih padat, dengan istana-istana kecil mengisi tempat itu. Ini adalah distrik tempat tinggal termurah Dragon Star, ini memiliki luas 1 kilometer. Jika itu adalah kekaisaran kalor kita, bahkan di planet utama, tempat seperti ini akan bernilai 1 miliar dolar naga hitam, dan itu cukup mengesankan. Gao Seng mengutuk pelan, tapi di sini di Dragon Star, tempat kecil termurah ini, juga bernilai lebih dari 1 miliar dolar Black Dragon. Petik 2. Luofeng berkedip keras. Lebih dari 1 miliar dolar Black Dragon? Petik 2. Luofeng, apakah kamu memiliki properti di sini? Tanya Gao Seng. Tidak, aku masih terlalu muda, kata Luofeng. Benar, aku juga. Gao Seng menganggup, ayahku telah benar-benar mengendalikan uang sakuku, bahkan hanya memberiku planetku sendiri hanya setelah 10 tahun, setelah aku datang ke upacara umur. Gao Seng tampak tidak puas, kalau tidak aku juga akan dapat membeli tempat seperti itu di sini di Dragon Star, bersantai dan menikmati masa tinggal aku di sini. Lalu, aku akan menjadi penduduk Dragon Star. Di Dragon Star, itu akan menjalaninya. Petik 2. Luofeng mengangguk. Sebelum tiba di sini, Babata sudah memberitahunya. Saat seseorang menjadi warga Dragon Star, orang akan mendapatkan hak istimewa khusus. Namun, menurut harga properti di sini, untuk dapat hanya membeli sebidang kecil tanah atau bahkan kastil yang lebih mahal, hanya royalti dari negara-negara tingkat yang lebih tinggi di alam semesta atau beberapa ahli waris dari keluarga besar yang mampu membelinya. Yang paling mendasar adalah mereka yang memiliki planet mereka sendiri, para pemimpin kelompok-kelompok ini. Bahkan jika seseorang memiliki satu planet, mereka mungkin atau mungkin tidak dapat membeli sepotong properti di sini. Setelah terbang selama setengah jam, Luofeng akhirnya melihat sebuah kota besar, seluruh tembok kota hitam seperti tinta. Mereka sepertinya meluas selamanya dari pandangan, satu pandangan saja tidak cukup untuk tujuan mereka. Dan di atas dinding, ada semacam dekorasi kaca transparan, naga kaca indah dan indah menempati bagian atas. Ketika Luofeng semakin dekat, dia menyadari bahkan pada hitam sebagai dinding tinta, ada ukiran yang rumit, itu adalah ukiran naga bertanduk tunggal. Apa kota yang besar? Luofeng dan Gao Seng turun, mengangkat kepala mereka untuk melihat dinding besar, jantung berdebar kencang. Ketinggian dinding hitam saja 120 meter, termasuk patung-patung naga kaca besar di atas dinding, yang hanya beberapa meter saja. Juga, seluruh kota, membentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat. Jenis luas ini, rasa kuno, mengguncang satu ke inti. Dragon City, memiliki luas 6.000 kilometer, sejarah kota ini sudah lebih dari 3 juta tahun lalu, komentar Gao Seng. Itu persis seperti yang dikatakan Babata kepada aku. Luofeng menyadari, meskipun Babata telah ada di bumi selama 50.000 tahun, tetapi, bahkan setelah semua waktu itu, perubahan di alam semesta sangat-sangat kecil. Baik itu sains, kerajaan, kelompok, de, tidak ada yang besar yang berubah. Jelas untuk eksistensi seperti kerajaan yang telah ada selama ratusan dan jutaan tahun, 50.000 tahun tidak ada perbedaan besar. Pintu kota yang sangat besar hampir mencapai 1 kilometer. Orang-orang menenun masuk dan keluar. Luofeng, Gao Seng dan yang lainnya melangkah masuk melalui pintu. Kami telah menerima sinyal, Luofeng, di kota naga, nomor komunikasi kamu adalah 19.287.342.325. Kata Babata, nomor komunikasi mirip dengan nomor telepon. Tidak peduli seberapa canggih sistem komunikasi seseorang, mereka tidak dapat berkomunikasi melewati jarak beberapa tahun cahaya. Oleh karena itu, beberapa planet beradab secara alami memberi setiap pengunjung dengan bantuan AI dan nomor komunikasi. Di planet ini, seseorang dapat menggunakan angka dan perangkat ini untuk berkomunikasi. Dan ketika di planet yang berbeda, satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah satu, memasuki jaringan alam semesta virtual dan mengobrol di sana. Luofeng, apa nomor komunikasi kamu? Gao Seng memandang ke arah Luofeng, milikku 19.287.342.463. Punyaku adalah 19.287.342.325. Jawab Luofeng, Baiklah, Gao Seng tertawa, Hal pertama yang perlu aku lakukan di kota ini adalah mengunjungi beberapa tetua. Mari kita berpisah di sini. Ketika malam tiba, aku akan memberitahu kamu nanti. Aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan kita bisa makan malam bersama. Gao Seng dipengaruhi oleh pengasuhan ayahnya, dia senang berteman dan memperlakukan mereka dengan baik, teman baru berarti kemungkinan baru. Dari sudut pandangnya, Luofeng tampak seperti status dan latar belakang. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini, Luofeng tersenyum. Setelah Gao Seng dan pengawalnya pergi, Luofeng mulai berjalan-jalan di kota yang sangat besar, menikmati keindahannya. Konstruksi di sekitarnya, memiliki gaya unik mereka sendiri. Beberapa konstruk sangat indah sehingga membuat hati orang berpacu. Ini terlalu menarik. Tiga mata, Oh, mulut dan gigi orang ini terlalu menarik. Luofeng berjalan di sepanjang distrik, banyak orang bepergian bolak-balik. Pada saat yang sama, sekitar 100 meter di atas di udara, ada sejumlah besar orang yang terbang dan bergegas. Mengatakan, orang tetapi masing-masing dan semua orang dari penampilan mereka aneh. Dalam waktu 5 menit singkat, Luofeng telah menyaksikan di antara orang yang tertinggi yang mendekati 10 meter, dan yang terdekat dengan bayi dari bumi. Warna kulit mereka juga aneh. Bahkan ke titik di mana ada beberapa dengan kepala yang panjang dan terlihat aneh. Namun, kebanyakan dari mereka masih memiliki dua mata, hidung dan mulut. Hanya wajah mereka, baik itu rambut wajah atau garis-garis aneh Del. Pria itu anehnya mirip dengan kisah kuno Buddha, seluruh tubuhnya emas, rambutnya bahkan lebih menarik. Luofeng merasa seperti seorang nenek memasuki taman yang indah, dia tidak bisa mendapatkan cukup dari pemandangan. Luofeng, mengandalkan Babata, menyadari banyak dari orang-orang ini memiliki kekuatan. Di jalan-jalan Dragon Star, gambar buram orang tak berujung bergerak, hampir semua orang setidaknya adalah seorang traveler bintang, bahkan ada banyak tingkat star. Memilih sembarang dan melemparkannya ke bumi, dia akan menjadi makhluk yang melampaui level wargot. Petik 2, hanya dengan melihat sekeliling, seseorang dapat dengan mudah melihat prajurit yang lebih kuat dari dewa bumi dan dewa guntur terkuat di bumi. Luofeng, aku sudah menghubungi layanan dukungan planet ini dan bertanya, kantor administrasi Kekaisaran Gunung Naga Hitam di sini berjarak sekitar 200 atau lebih jauh dari tempat kita sekarang. Babata berkata, menurut rencana kami, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah bergabung dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, memperoleh keluarga negaraan. Petik 2, ayo pergi. Luofeng segera melayang, hingga sekitar 100 meter jauhnya dari tanah. Orang-orang yang terbang semua terbang pada ketinggian ini. Bintang level 7, 8, 9. Aku sudah melihat banyak, kenapa aku belum melihat satu tingkat universe? Luofeng bertanya. Level bintang sudah dianggap orang dengan status. Di planet yang lebih kecil, mereka hampir tidak terlihat. Namun di Dragon Star, planet yang sibuk ini, level star lebih sering terlihat. Adapun tingkat semesta, dari seluruh kerajaan Silver Blue hanya ada sedikit, pasti ada beberapa di sini di planet ini, namun melihat mereka akan membutuhkan sedikit keberuntungan. Petik 2, selama pembicaraan, Luofeng melihat konstruksi ukiran naga hitam besar yang menempati gunung besar. Ini adalah stasiun urusan Black Dragon Mountain Empire di Dragon Star. Di pintu masuk gedung besar, ada dua penjaga kokoh yang berkulit perunggu dengan ketinggian hingga 6 meter. Oh, pelindung perak cair? Petik 2, mereka benar-benar penjaga perak cair. Kedua penjaga besar segera berdiri dengan perhatian, senyum lebar di wajah mereka. Saat Luofeng berjalan ke pintu masuk, mereka bahkan dengan antusias membuka pintu untuknya, Pak, tolong masuk. Kata-kata babata memang benar, di alam semesta, kekuatan, status dan posisi sangat penting. Luofeng tersenyum ketika dia berjalan ke aula besar, di belakangnya adalah dua penjaga perak cair berpakaian seragam hitam. Dia melirik tata letak aula dan beberapa tingkat, sebelum dengan cepat menemukan tingkat yang perlu dia tuju. Level 32, Luofeng segera melangkah ke sofa bundar di samping, duduk, penjaga perak cair berdiri di sisinya. Pada saat itu, Luofeng berkata, 32, D, baki di bawah sofa bundar mulai memancarkan cahaya putih. So, segera bergegas ke atas, tanpa jejak bergoyang, itu berhenti, sudah mencapai level ke 32. Tuan, bagaimana kabarmu? Seorang wanita dengan telinga kelinci, cantik seperti roh dalam cerita, dengan lembut membungkuk dan tersenyum, bagaimana aku bisa membantu kamu hari ini? Aku ingin melamar menjadi nasional Black Dragon Mountain Empire. Luofeng tersenyum, memiliki keluarga negaraan diperlukan untuk melakukan banyak hal di alam semesta. Untungnya dia memiliki arahan babata, Luofeng dapat dengan mudah dan lancar menyelesaikan banyak hal. Jika itu Hong atau Dewa Guntur, yang secara membabi buta masuk ke planet lain, ia takut mereka tidak akan tahu apa-apa. Kebangsaan, wanita itu tampak terkejut. Pada usia ini, siapa yang tidak memiliki keluarga negaraan? Tuan, silakan menuju ke kiri kamu, ruang terdalam kedua, kata wanita resepsionis. Terima kasih. Luofeng tersenyum ketika dia berbalik untuk berjalan dengan dua penjaga perak cair mengikuti di belakangnya. Mata wanita itu berbinar, dia berpikir, dia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada resepsionis seperti aku, wow, sekarang ini benar-benar asuhan keluarga besar dengan sopan santun. Meskipun dia memiliki dua penjaga perak cair, dia sama sekali tidak sombong. Petik 2. Luofeng mengamati pintu kamar, di atasnya ada beberapa kata. Ketuk, ketuk, ketuk. Luofeng mengetuk pintu. Silakan masuk. Dari dalam, suara yang kuat bergemak. Luofeng mendorong membuka pintu dan masuk, itu adalah ruangan yang luas di dalam. Ada dua pekerja, berkulit hitam dan sangat kurus, pupilnya berwarna merah darah. Salah satu dari keduanya dengan santai mengangkat kepalanya untuk melirik. Namun, setelah melihat dua penjaga perak cair di belakang Luofeng, senyum antusias segera muncul di wajahnya, Pak, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kamu? Aku ingin bergabung dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luofeng tersenyum. Peradaban rendah tingkat alam semesta memiliki kebangsaan terlemah. Dan peradaban tingkat menengah seperti Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak terlalu buruk. Setidaknya ketika dia masih lemah, Luofeng tidak punya niat untuk meninggalkan batas lapangan bintang Black Dragon Mountain Empire. Begitu dia menjadi pejuang tingkat semesta atau bahkan lebih besar, tidak masalah apa kebangsaannya. Oh, keluarga negaraan apa yang kamu miliki sebelumnya? Adakah alasan untuk menjatuhkan yang sebelumnya? Salah satu pria kulit hitam dengan mata merah tersenyum. Aku tidak punya, kata Luofeng. Tidak ada kebangsaan, pria punggung dengan pupil merah tampak sedikit terkejut. Dengan hati-hati memeriksa Luofeng dengan kedua mata, sekali lagi memandangi dua penjaga perak cair di belakangnya. Rakyat biasa dari planet manapun, tidak dapat memperoleh keluarga negaraan sampai mereka mencapai tingkat pelancong bintang. Untuk mendapatkannya, syaratnya adalah, kita harus mencapai tingkat Star Traveller. Ini juga alasan mengapa selama bencana di bumi, Luofeng mengatakan bahwa bahkan jika mereka meninggalkan bumi, istri dan anak-anaknya harus tinggal di kapal selama beberapa dekade, karena mereka harus mencapai tingkat Star Traveller untuk dapat masuk planet lain. Tanpa keluarga negaraan, kekaisaran tidak akan melindungi kamu ketika kamu memasuki planet tertentu. Untuk orang normal yang mencapai level Star Traveller, hal pertama yang mereka lakukan adalah mendaftar untuk kebangsaan. Namun, pria di depan mereka, memiliki dua penjaga perak cair sebagai pengawal. Bisakah seseorang seperti ini menjadi orang normal? Dia mungkin elit yang dilatih oleh beberapa organisasi besar dan baru saja memasuki alam semesta. Orang-orang kulit hitam dengan murid merah berpikir, Tuan, tolong berdiri di sini dan diam. Pria kulit hitam itu tersenyum. Baiklah, Luo Feng sangat jelas tentang apa yang mereka lakukan. Pria kulit hitam dengan murid merah menekan tombol pada mesin di tangannya, bip, cahaya menerawang di Luo Feng. Didi, mesin itu membuat beberapa suara, pria kulit hitam dengan murid merah menundukkan kepalanya untuk melihat layar, diatasnya adalah kata-kata bahasa semesta. Tidak ada informasi sebelumnya. Karena kamu belum pernah benar-benar bergabung dengan negara lain, kita dapat melewati banyak langkah dan langsung memulai. Pria kulit hitam dengan murid merah tersenyum, Tuan, kamu hanya perlu membayar biaya administrasi 50 dolar Black Dragon, dan semuanya akan diselesaikan. Petik 2. Pada Dragon Star, banyak tempat menggunakan dolar naga hitam ya. Luo Feng membalik tangannya dan membuang 1 dolar Gan Wu, bantu aku mengubahnya. Dolar Gan Wu, pria kulit hitam dengan murid merah itu diam-diam senang, dengan cepat mengambil uang receh dari kantong tipisnya yang halus, setumpuk kecil uang kertas diteruskan ke Luo Feng, Tuan, ini adalah 950 dolar naga hitam. Pada saat yang sama, ia menempatkan dolar Gan Wu ke sakunya, mengambil dari kantong yang sama 50 dolar naga hitam dan menempatkannya di bagian setoran mesin di sebelahnya, membiarkannya menelan uang masuk. Haha, kakak, kamu memperlakukan malam ini. Di sebelahnya, pria kulit hitam lainnya dengan mata sedikit lebih besar berteriak. Tidak masalah, pria kulit hitam dengan murid merah itu sangat senang, tersenyum dengan antusias pada Luo Feng, Pak, tolong ikuti aku, aku akan membantu kamu menyelesaikan semua dokumen. Ini akan sangat cepat. Petik 2, tipe orang yang bekerja di kantor pemerintah ini memiliki banyak koneksi. Untuk mengubah dolar Gan Wu menjadi dolar naga hitam, total pertukaran akan menjadi 1,45 ribu, artinya, hanya dengan menukar itu berarti ia akan menghasilkan beberapa ratus dolar naga hitam, beberapa ratus ribu dolar silver blue. Bahkan jika dia memiliki pekerjaan yang baik, ini masih sekitar 1 atau 2 bulan gaji tambahan. Setelah sekitar 20 menit, Luo Feng telah memperoleh kartu identitasnya. Sejak saat itu, Luo Feng secara resmi adalah warga kekaisaran Gunung Naga Hitam, meninggalkan nama dan informasinya dalam catatan mereka. Bahan kartu ini menarik, Luo Feng memuji. Bahan kartu ini sangat tahan lama dan kokoh. Di bumi, warga tingkat dasar harus menggunakan kekuatan penuhnya sebelum ia benar-benar bisa merobeknya. Bahan ini, biasanya berlangsung 2 hingga 3 ribu tahun, hanya setelah itu akan mulai merendahkan. Babata menjelaskan, oh, Luo Feng mengangguk. Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Dengan keluarga negaraan kekaisaran Naga Hitam Gunung, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Seperti yang pernah dikatakan, jalan lebih sulit bagi seseorang tanpa identitas. Babata, kemana kita pergi untuk membuka akun untuk jaringan virtual universe? Luo Feng sangat mengantisipasi ini. Jaringan virtual universe, hanya dari namanya sendiri, di dalam jaringan alam semesta virtual itu, semua ras manusia dari alam semesta berkumpul, alam semesta Ganwu, dan negara-negara alam semesta lainnya, populasi mereka semua sering mengunjungi jaringan virtual. Jika seseorang menghitung angka, memang, itu tidak akan terhitung. Itu terlalu banyak, terlalu banyak. Sekitar 100 km dari sini, Babata mulai menjelaskan rutenya secara mendetail. Luo Feng melayang ke langit. Seluruh ruang udara di dalam Dragon City, luas dan luas, sehingga lalu lintas tidak terlalu padat. Luo Feng juga berhasil mempertahankan kecepatan yang agak cepat. Babata, bagaimana cara kerja jaringan alam semesta virtual? Ia dapat benar-benar bekerja dari mana saja di alam semesta, berkomunikasi melalui jaringan? Luo Feng sangat terkejut dan penasaran dengan itu, alam semesta sangat luas, bahkan bepergian di antara alam semesta, ada beberapa tempat yang membutuhkan ratusan hingga ribuan perjalanan alam semesta. Namun, jaringan virtual universe ini, sebenarnya mampu membuat orang bertemu dan berkomunikasi. Teknologi apa itu? Teknologi apa yang digunakan jaringan ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Babata berkata, jenis teknologi ini, bahkan kekaisaran Ganwu belum memahami, hanya perusahaan jaringan universe virtual yang memilikinya. Di dalam kekaisaran besar di alam semesta, mereka semua memiliki departemen dari perusahaan jaringan virtual universe. Petik 2. Perusahaan ini pasti luar biasa. Seru Luo Feng. Gurunya sendiri, Master Planet Yun Mo, Hu Yanbo, mungkin mendapat penghormatan dari kekaisaran Ganwu, tetapi terhadap negara alam semesta, kehadiran peradaban tingkat tinggi yang sangat besar ini, bahkan Hu Yanbo tidak bisa dengan santai pergi melawan mereka. Alih-alih berbagai negara besar di dunia tidak dapat memahami teknologi yang dimiliki oleh perusahaan jaringan virtual universe. Tidak heran perusahaan ini bertahan dengan sangat baik. Itu diberikan, Luo Feng, meskipun kekaisaran Ganwu, dan negara-negara alam semesta lainnya adalah semua peradaban tingkat tinggi di dalam alam semesta, dan kekuatan dan kehadiran mereka sangat besar, di alam semesta, yang terbesar dan terkuat bukanlah negara-negara itu, kata Babata, ini sebenarnya adalah entitas yang tampaknya tidak teratur, tetapi sebenarnya jauh lebih kuat di sekitar. Kekuatan apa? Luo Feng ingin tahu. Bank Galaksi Universe, Bank Universe Pertama, Choliseum Kapak Perang, Aliansi Merchneri Semesta, Perusahaan Jaringan Virtual Universe. Ini adalah lima besar para lewi agung di alam semesta. Babata berkata, mereka memiliki monopoli dan posisi absolut. Petik 2. Dua bank besar melakukan bisnis dengan hanya orang kaya, bahkan makhluk abadi kebanyakan menyimpan uang dan harta mereka bersama mereka. Babata berkata, harta gurumu disimpan di Universe Galaxy Bank, ketiga akun berada di dalam bank itu. Luo Feng mengangguk, tempat pertempuran kapak besar adalah tempat pertempuran paling adil. Adapun seberapa besar dan kuatnya itu, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Petik 2. Aliansi Merchneri Semesta adalah organisasi yang longgar. Lebih dari 99 persen pejuang, pembaca semangat akan bergabung dengan aliansi. Gurumu, dulu juga bagian dari itu. Ini khususnya mengejutkan Luo Feng, lebih dari 99 persen pejuang dan pembaca semangat akan bergabung. Ini, ini, siapa yang bisa melawan itu? Untungnya, itu adalah organisasi yang longgar. Perusahaan Jaringan Virtual Semesta, alam semesta virtual telah dinamai sebagai dunia kedua manusia. Memiliki perusahaan ini, berbagai negara besar di seluruh dunia tidak dapat mengguncang atau bahkan menyentuhnya. Seberapa kuat menurut kamu? Seru babata, Luo Feng mengerti. Di jagad raya, negara-negara jagad raya seperti Kekaisaran Ganwu dan beberapa negara lainnya sudah menjadi negara terkuat. Namun, organisasi-organisasi yang mengakar kuat di setiap negara, mereka adalah yang paling kuat. Selain lima leviathan sebesar, di bawahnya adalah negara-negara semesta. Tentu saja, ada beberapa kekuatan rahasia yang sebanding dengan mereka, kata babata, tentu saja, di jajaran Kekaisaran Ganwu, itu masih sangat kuat. Yang paling harus mereka lakukan adalah memberi penghormatan kepada lima besar. Lewi, petik dua, Luo Feng mengangguk. Di alam semesta yang luas, melihat itu sekarang, gurunya sendiri sangat kuat saat itu. Namun, jelas dia bahkan tidak bisa berkelahi dengan Kekaisaran Ganwu, apalagi lima leviathan sebesar. Dragon City, perusahaan jaringan virtual universe. Tuan, ada yang bisa aku bantu hari ini? Seorang wanita cantik dengan ekor berbulu, berpakaian merah membungkuk sedikit dan tersenyum. Buka akun, kata Luo Feng langsung. Membuka akun, berapa banyak yang akan kamu bayar di muka untuk jumlah penggunaan? Ada tiga kategori untuk dipilih, yaitu 100 tahun, 1000 tahun, dan 10.000 tahun. Setiap tahun, harga untuk penggunaan jaringan adalah 10 dolar naga hitam atau 0,008 dolar ganwu. Wanita itu berkata dengan sangat lancar. Luo Feng mendengarkan, itu gila, 10 dolar black dragon, itu setara dengan puluhan ribu dolar silver blue. Hanya beberapa elit di planet ini yang mampu membelinya, dan mereka yang menggunakannya biasanya adalah star traveler dan yang lebih tinggi. Kamu memiliki helm pengirim kesadaran di sini, kan? Kata Luo Feng. Di bumi, manusia membangun helm mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat memasuki jaringan virtual semesta. Namun untuk air yang hidup seperti babata, sederhana baginya untuk masuk. Helm pemancar kesadaran, satu adalah 10 dolar naga hitam. Mata pelayan-layanan itu tampak sedikit terkejut. Saat ini, mereka yang berstatus menggunakan sinar bantu, atau bahkan sinar air tingkat tinggi, yang masih akan menggunakan helm pemancar kesadaran primitif. Titik, Mereka tidak melacak pemilik dan akunnya? Tanya Luo Feng. Di alam semesta, beberapa pemilik planet membeli beberapa helm pemancar kesadaran untuk diberikan kepada penghuni planet mereka. Sebagian besar dari mereka tidak melacak akun. Namun, mereka yang tidak melacak biasanya hanya bekerja selama sekitar 100 tahun. Ketika waktu berakhir, seseorang harus membeli akun baru. Bentuk tidak terlacak ini, membuatnya tidak mungkin untuk menentukan siapa pengguna itu. Berarti mengatakan, semua orang menggunakannya untuk batas waktu 100 tahun. Akun yang tidak dilacak memiliki batas 100 tahun, setiap akun dihargai 2000 dolar naga hitam, atau 1,6 ganwu dolar. Wanita pelayan itu tersenyum. Sangat baik. Luo Feng mengangguk, aku membutuhkan 10 akun yang tidak terlacak, dan 10 helm transmisi kesadaran. Memiliki keluarga negaraan kekaisaran naga hitam gunung menjadikan pembukaan akun mudah. Setelah membayar 17 dolar ganwu, semuanya diselesaikan. Tuan, 10 akun yang tidak bisa dilacak bersama dengan 10 helm sensor kesadaran, ini adalah kembalian kamu, terima kasih atas pembelian kamu. Wanita itu tersenyum. Luo Feng dengan santai menempatkan 10 helm di ruang cincin penyimpanannya, mengikuti instruksi babata dari sebelumnya, tidak apa-apa darinya untuk mengungkapkan cincin penyimpanannya pada Dragon Star. Namun, dia harus berpura-pura seolah-olah ruang penyimpanannya hanya 10 meter lebar dan tinggi. Dia harus benar-benar tidak pernah mencoba menyimpan sesuatu yang lebih besar dari itu di dalamnya. Lagi pula, peralatan ruang penyimpanan dikategorikan ke dalam level. Untuk dapat naik kapal naga hitam, dengan penjaga perak cair sebagai pengawal, memiliki ruang penyimpanan kecil adalah normal. Tentu saja, ruang penyimpanan Luo Feng yang panjangnya lebih dari 600 meter, lebar 500 meter, dan lebih dari 100 meter, itu pasti barang mewah. Jika ditemukan, ia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Pada Luo Feng, kapal planet Yunmo, mayat makhluk kematian dan senjata mereka adalah harta yang tak ternilai, beling esensi tembaga bibrida dan cincin penyimpanan sangat mahal. Dan bahkan bulu-bulu kaki kecil pada master dari planet Yunmo lebih kuat dari pemimpin domain Lord Dragon Star. Namun, bagi Luo Feng, murid planet Yunmo, jika dia berani mengungkapkan harta karunnya, konsekuensinya akan fatal. Dragon City, di dalam restoran yang santai, sementara gaya restorannya unik, ada banyak hal yang mirip dengan yang ada di bumi. Bahkan di planet yang berbeda, manusia masih memiliki banyak kesamaan. Misalnya, menghormati privasi, mendapatkan rasa hormat, deo. Restoran yang lebih tua di bumi memiliki kamar pribadi, bahkan restoran perkotaan yang lebih baru memiliki kamar pribadi, dan tempat yang sangat canggih di Dragon Star ini, memiliki ruang pribadi tingkat tinggi yang sama. Tentu saja, harganya ada di level lain. Baiklah, kamu bisa pergi. Luo Feng memesan segelas jus buah khusus, meminta pelayan untuk pergi. Tuan, jika kamu butuh sesuatu, cukup tekan tombolnya. Pelayan itu tersenyum ketika dia pergi, menutup pintu di belakangnya. Kak, Luo Feng segera menutup pintu dari dalam kamar pribadi, memerintahkan kedua penjaga perak cair untuk melindunginya. Babata, masukkan alam semesta virtual. Perintah Luo Feng, haha, aku sudah lama menunggu hari ini, Babata sangat bersemangat, ingin masuk sejak mereka membuka akun. Namun begitu dia memasuki jaringan, kesadarannya akan berada di jaringan itu sendiri. Meskipun ia dapat melakukan banyak tugas, ia tidak memiliki kemampuan untuk membagi kesadarannya. Karena itu ia perlu menemukan tempat yang aman. Alam semesta virtual yang mengakses. Suara nyaring bernada rendah terdengar dalam kesadarannya. Kesadaran Luo Feng menjadi hitam semua. Ini adalah kota kuno, di jalan-jalan ada bongkahan besar batu berukir di mana-mana. Orang-orang di jalanan tampak aneh, ketinggian berbeda, ras berbeda. Namun sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian abu-abu sederhana, dan di atas bahu mereka ada sedikit semangat. Sua, seorang pria tiba-tiba muncul di tengah-tengah semua orang di jalan, itu adalah Luo Feng. Dia mengenakan pakaian abu-abu sederhana, di bahunya duduk semangat kecil seukuran kepalan tangan, iblis babata, dia juga mengenakan pakaian yang sama, hanya hijau. Dia tampak mengemaskan, seperti roh kecil. Ini, ini adalah jaringan virtual universe? Luo Feng berdiri di jalan, memandang lalu lintas saat melintas, tertegun. Tentu saja, suara babata bergema di Luo Feng, kami saat ini berada di benua Ganwu di Jagadmaya, di perbatasan, sebuah pulau kecil kekaisaran Gunung Naga Hitam. Pulau, Luo Feng mengedipkan matanya. Semua yang berada di bawah kekaisaran Gunung Naga Hitam, ketika masuk ke dalam virtual universe network, akan muncul di pulau Gunung Naga Hitam. Babata menjelaskan, meskipun namanya pulau, tetapi bidang bintang kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki lebih dari 8.000 galaksi, dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya memiliki banyak manusia online. Itulah sebabnya, penampilan pulau ini, sebenarnya lebih besar dari planet manapun di alam semesta. Petik 2. Luo Feng tercengang. Siapapun yang memasuki alam semesta virtual akan memiliki asisten. Babata berkata, yang merupakan roh kecil dipundak semua orang. Tingkat kecerdasan asisten, secara langsung terkait dengan penggunaan helm sensor kesadaran orang online, komputer kuantum, AI, atau AI yang hidup. Semangat kecil untuk helm, tidak bisa berpikir sendiri, mereka hanya bisa menjawab pertanyaan dan perintah sederhana. Apapun yang kamu pesan, mereka akan bereaksi, Babata menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Di alam semesta, kamu bisa mengobrol dengan teman baikmu dari jauh. Kamu bahkan dapat menghabiskan uang untuk menyampaikan bahwa kamu ingin bertemu di suatu tempat di dunia maya, Babata menjelaskan. Juga, hal-hal seperti saham dan obligasi, keuangan, bisnis dan semacamnya semua dapat dilakukan di alam semesta virtual. Kamu bisa menyelesaikan rekening bank dari sini. Kamu bisa belajar dan berlatih seni bela diri dari sini. Kamu bisa berdagang atau membeli dan menjual barang di sini. Kamu dapat memainkan game virtual. Ini adalah 100% game virtual yang disimulasikan, sangat hidup seperti kenyataan. Ada banyak jenis game juga. Kamu bisa mengatakan, selama kamu bisa memikirkannya, perusahaan game pasti akan bisa membuatnya. Petik 2. Permainan, makanan lezat, wanita cantik, perbankan, transaksi, duel, belajar, semuanya ada di sini. Kata Babata, alam semesta virtual, adalah pasar yang lebih besar dari planet manapun. Semua elit alam semesta dikumpulkan di sini, apapun yang tidak mungkin dalam kenyataan dapat terjadi di sini. Petik 2. Ada beberapa yang bahkan memperlakukan game virtual sebagai kenyataan, bermain selama ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan menikah dan memiliki anak dalam permainan. Syarat utamanya adalah, kamu punya uang untuk dimainkan. Lagi pula, sebagian besar dari mereka yang bermain adalah mereka yang membayar uang. Hanya beberapa yang ekstrim yang dapat uang dari game. Luofeng sangat terkejut. Itu terlalu luas. Dibandingkan dengan alam semesta fisik, alam semesta virtual lebih maju dan memikat. Namun, virtualnya masih virtual. Babata berkata dengan serius, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di alam semesta fisik, virtual ini, kamu tidak bisa melatih tubuh fisikmu. Bagi yang kuat, jaringan ini hanya jalur yang nyaman. Kamu dapat melalui itu bertemu dan berkomunikasi dengan sesama pejuang yang kuat. Petik 2. Kamu dapat membeli dan menjual barang-barang yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kamu beli. Dan jika kamu terjun ke dunia maya dan menghabiskan seluruh waktumu di permainan virtual, kecuali seseorang tanpa stres atau ambisi dan memiliki kekayaan dalam jumlah besar, biasanya berakhir dengan tragedi. Babata menekankan, dia sangat jelas pada daya pikat pertandingan, maka dia perlu mengingatkan Luofeng. Tentu saja, jika kamu memainkan beberapa permainan pelatihan kelompok, atau permainan pelatihan pemain tunggal, mereka mirip dengan simulator pelatihan bumi, itu tidak masalah, tambah Babata. Pelatihan simulator? Luofeng terdiam. Itu disebut permainan juga. Itu adalah pelatihan murni. Babata, periksa aku, kelompok logam yang dibutuhkan oleh binatang bertanduk emas, dan kelompok logam perlu dilatih. Luofeng bertanya, di alam semesta virtual, masih aman untuk berkomunikasi dengan Babata melalui pertukaran pikiran mereka. Perusahaan jagad maya dijamin tidak akan pernah membocorkan pesan pribadi siapapun atau informasi pribadi mereka. Dua absolut, ini adalah dasar dari perusahaan Virtual Universe Network. Luofeng, tingkat bintang Golden Hornet Beast, pengelompokan logam optimal untuk ditelan adalah pengelompokan logam murni kelas B325, mereka dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan dunia internal hingga 89 kali, hmm, aku sudah mengumpulkan informasi tentang 325 jenis ini. Logam, mereka tersedia di alam semesta. Babata dengan cepat memindai semua berita dan data online. Bagaimana, berapa banyak uang yang kita butuhkan? Tanya Luofeng, 89 kali, dari tingkat bintang 1 ke tingkat alam semesta, yang paling lambat adalah 100 tahun. Saat dia mulai menelan pengelompokan logam, sedikit lebih dari setahun dan dia bisa melangkah ke tingkat semesta. Level Universe, bahkan di planet seperti Dragon Star, adalah seseorang yang berstatus tinggi. Dalam bentuk susu, itu bahkan lebih suci, hampir seperti seorang kaisar. Nilai 1 tahun, membutuhkan lebih dari 60 miliar dolar Black Dragon, kata Babata. Kenapa sangat banyak? Satu ton roh besi hitam kelas B, bukankah hanya 9 dolar Black Dragon? Meskipun mereka adalah pengelompokan logam, memakannya akan lebih baik. Tapi 100 ribu ton selama satu tahun adalah yang tertinggi. Bagaimana itu masih lebih dari 60 miliar? Luofeng tidak bisa membantu tetapi bertanya. 100 ribu ton roh besi hitam, hanya bernilai beberapa juta dolar Black Dragon. Luofeng, pemikiranmu salah. Meskipun logam A grade dan B grade lebih murah, grade B lebih murah daripada grade C. Namun grade C lebih murah daripada grade D ini adalah situasi normal. Namun, masih ada beberapa logam yang sangat istimewa. Babata berkata, misalnya, perak cair kelas C, yang digunakan untuk membangun pelindung perak cair. Petik 2. Satu pelindung perak cair, perkiraan penggunaannya sekitar 1 ton perak cair. Satu ton itrium hitam kelas C, hanya sekitar 3.000 dolar naga hitam. Namun satu penjaga perak cair, tahukah kamu berapa biayanya? Babata bertanya. Luofeng tertegun. Benar, bahkan pejabat tinggi pemerintah dan personel bereaksi berbeda ketika mereka melihat penjaga perak cair, jelas penjaga perak cair sangat mahal. Kalau tidak, mereka bahkan tidak peduli. Satu penjaga perak cair dihargai 280 juta dolar Black Dragon. Satu ton perak cair dihargai 160 juta dolar Black Dragon. Dibandingkan dengan logam yetetrium hitam kelas C yang serupa, harganya jauh lebih mahal, kata Babata. Itu karena perak cair adalah logam khusus, sangat jarang terlihat, karenanya sangat mahal. Ini lebih mahal daripada banyak logam kelas D. Dan pertumbuhan dunia internal kamu, membutuhkan 325 jenis logam kelas B yang dikelompokkan bersama. Tiga dari mereka adalah logam jenis ruang, mereka adalah bahan yang digunakan untuk membuat item penyimpanan ruang. Karenanya harganya lebih mahal, plus kamu membutuhkan jumlah besar, jelas Babata. Luofeng hanya bisa memaksakan senyum tanpa daya. Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat cincin luar angkasa dan barang-barang lainnya. Bagaimana mungkin harganya murah? Dan dia perlu menelan hingga 100 ton setiap hari, dia akan melanjutkan selama satu tahun? 60 miliar dolar Black Dragon, tidak mahal. Tapi dia tidak punya uang. 900 dolar Ganwu, hanya setara dengan 900 ribu dolar Naga Hitam. Menghadapi jumlah 60 miliar dolar, perbedaannya terlalu besar. Tentu saja, ada pengelompokan logam lain yang jauh lebih murah. Namun, kamu masih tidak mampu membelinya, kata Babata. Misalnya, ada jenis pengelompokan logam, kamu akan menghabiskan sekitar 10 miliar setiap tahun, meningkatkan kecepatan pelatihan kamu hingga 39 kali. Yang lain yang menggunakan sekitar 3 miliar dolar Black Dragon setiap tahun, kecepatan pelatihan akan meningkat 20 kali lipat. Dan yang lain yang menggunakan 100 juta, meningkatkan kecepatan kamu sebanyak 5 kali. Petik 2. Menemukan logam untuk Golden Hornet Beast merepotkan. Tetapi sebagai manusia, menemukan logam ini jauh lebih mudah. Membeli di alam semesta virtual, apa yang tidak bisa dibeli? Petik 2. Namun, masih membutuhkan uang, The Golden Hornet Beast makan terlalu banyak, makan ton demi ton setiap hari. Luofeng merasakan cubitan itu. Adapun dan pengelompokan logam yang diperlukan, itu bahkan lebih mahal. Kamu harus menjatuhkannya untuk saat ini. Kata Babata langsung. Setelah Luofeng melepaskan pikiran-pikiran ini, dia mengajukan pertanyaan penting kedua. Babata, jika aku ingin menempatkan bumi di bawah nama aku, aku bisa menjadi pemimpin planet ini. Bagaimana kondisinya? Menghentikan orang lain dari planet lain untuk membeli planet ini dan memperbudak orang-orang di bumi, cara terbaik adalah menjadi pemimpin sendiri. Mendapatkan pengakuan dari kekaisaran dan berada di bawah kekuasaannya. Tidak akan ada orang yang berani bertarung melawan planet dengan seorang pemimpin. Menjadi pemimpin bumi? Biarkan aku periksa. Babata berkedip. Aku menemukannya. Kecepatan pencarian Babata sangat cepat. Apa kondisinya? Mata Luofeng menyala. Untuk unit pengintai di alam semesta untuk menemukan planet baru, atau menemukan planet tanpa pemimpin dalam buku-buku hukum, ada tiga pilihan, kata Babata. Yang pertama adalah memberi tahu kekaisaran dan mendapatkan hadiah mereka. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, menurut planet yang berbeda, akan memberikan hadiah 10 miliar dolar naga hitam terendah hingga 100 miliar dolar naga hitam tertinggi. Petik 2. Dengan cara ini, tentu saja, kamu tidak akan bisa menjadi pemimpin bumi. Pilihan kedua adalah segera membeli planet ini. Seperti yang kamu temukan, maka harga awal untuk membeli planet ini akan rendah. Menurut tingkat planet ini, membeli planet ini akan membutuhkan 300 miliar dolar Black Dragon terendah dan 3 triliun dolar Black Dragon tertinggi. Petik 2. Luofeng menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu mahal. Namun Luofeng jelas bahwa penjualan sebuah planet, jumlah uang yang dibutuhkan terlalu boros. Lagi pula, memiliki planet dengan kehidupan sama dengan memiliki tambang emas sendiri. Rentang hidup sebuah planet dengan kehidupan biasanya sangat panjang, berlangsung hingga ratusan juta tahun, itu benar-benar bisa menjadi pusaka keluarga atau warisan. Ini karena manusia memiliki rentang hidup yang terbatas. Karenanya, harga jual sebuah planet biasanya akan mencapai triliunan. Pilihan ketiga, adalah untuk bersama-sama mengatur planet ini dengan kekaisaran. Kamu hanya perlu membayar biaya administrasi 100 miliar, tertinggi 1 triliun dolar Black Dragon. Babata berkata, pemerintahan bersama ini, kekaisaran tidak akan mengganggu urusan nyata planet ini. Yang akan mereka lakukan hanyalah memantau dan membebani entry dan keluar dari planet ini. Mereka tidak akan peduli tentang hal lain. Petik 2. Opsi kedua dan ketiga memungkinkan kamu untuk menjadi pemilik planet ini. Luofeng mendengarkan dan mengangguk. Sumber penghasilan utama sebuah planet adalah masuk dan keluarnya, untuk planet di dalam alam semesta. Jika seseorang tidak memiliki interaksi dengan seluruh alam semesta, bagaimana seseorang mendapatkan mata uang semesta? Aku tidak terlalu peduli dengan tarifnya, aku bisa bekerja dengan gunung Black Dragon. Tapi aku tidak punya uang. Luofeng tidak berdaya. Bukan hanya uang, kamu tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar meminta mereka untuk membiarkan kamu menjadi pemimpin bumi, kata Babata. Kenapa? Luofeng curiga. Bagaimana kamu akan mendeklarasikan? Saat itu Guru Muhu Yanbo tidak menggunakan apa-apa selain tubuh dagingnya untuk melakukan perjalanan antar alam semesta, memasuki ruang gelap, melalui teknik ruang khusus, menyelimuti bumi dan sekitar seribu tahun cahaya di sampulnya, membuatnya hilang dari lokasi dan peta alam semesta. Kapal-kapal lain tidak memiliki cara untuk menemukan penanda ini lagi. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak dapat mengandalkan melewati alam semesta untuk menemukan bumi. Babata berkata, kapal-kapal normal hanya dapat mengandalkan terbang dalam waktu seribu tahun cahaya, terus menerus terbang untuk menutup hingga seribu tahun sebelum bisa mencapai bumi. Petik 2. Jangan bilang padaku bahwa ketika kamu melamar menjadi pemimpin bumi, kamu akan mengatakan, kamu terbang hampir seribu tahun dan menemukan bumi? Planet-planet yang ditemukan setelah penerbangan yang begitu lama, pertama tidak memiliki nilai. Tidak ada yang mau menghabiskan begitu banyak waktu. Petik 2. Kedua, selama mereka tidak bodoh, mereka mungkin curiga kamu adalah murid planet Yunmo. Kecuali, ada seseorang yang bisa menerobos teknik ruang gurumu. Cara lain adalah, lubang cacing baru ditemukan di lapangan bintang sekitar, jika tidak, bumi saat ini masih sangat aman. Petik 2. Dragon Star, kamar pribadi sebuah restoran. Kesadarannya kembali ke kenyataan. Setidaknya sekarang bumi masih aman? Luofeng tersenyum, mengambil gelas jus buah dari samping, menyeruputnya, hem? Luofeng menyipitkan matanya, mengerutkan alisnya, rasa ini, rasanya aneh. Setelah meminumnya, semua merinding berdiri. Setelah mencicipinya dengan hati-hati, itu memang rasa yang sangat unik, sesuatu yang benar-benar baru baginya. Wow, rasa pertama penduduk bumi dari minuman ini, seteguk lagi. Luofeng tertawa. Wang, wang. Komunikator pergelangan tangan mulai bergetar, di planet ini, hanya Gao Seng yang memiliki nomornya. Haha, Luofeng, aku sudah menyelesaikan masalahku. Ayo makan bersama, teriak Gao Seng. Di mana? Luofeng tertawa. Distrik utara Dragon City, tidak jauh dari pasar budak, ada tempat yang tidak buruk, bernama One Hundred Flavors Restaurant, kata Gao Seng. Baiklah, dalam setengah jam, Luofeng mengakhiri panggilan, mengangkat kepalanya untuk menghabiskan jus buah yang baru saja dia cicipi untuk pertama kalinya. Dengan dua tegukan besar dia keluar. Bima sakti, bumi, matahari bersinar cemerlang, menyinari samudera dan ombaknya, dan di udara di atas lautan, dua bayangan manusia terbang bersama, menuju ke arah Gurun Sahara. Itu Hong dan Dewa Guntur. Kakak ketiga ini sebenarnya tidak mengatakan apa-apa kepada kita dan menyelinap pergi. Dewa Guntur frustrasi sampai dia mengertakan gigi. Saudara ketiga harus pergi selama sebulan, mungkin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Hong berkata dengan tenang, semua orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri, ketika dia kembali dan bersedia, dia akan mengisi kita. Haim PH, aku pasti akan menyerang dia ketika saatnya tiba. Dewa Guntur menggigit keras. Hong dan Thunder God terbang dan mengobrol di sepanjang jalan. Hari-hari di bumi memang santai dan riang. Sejak insiden binatang menelan, Hong, Guntur Dewa dan Luofeng, tiga prajurit telah membantu memperkuat bumi dengan cepat. Dan makhluk laut, dua kaisar agung juga pergi, menurunkan ancaman ke level terendah yang pernah ada. Itu adalah kedamaian di bumi. Hari-hari semacam ini telah dipertahankan selama lebih dari dua tahun. Apa yang orang bumi tidak tahu, adalah bahwa di lapangan bintang tidak terlalu jauh dari bumi. Sebuah kapal pengintai jagad raya terus mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. 320 ribu tahun cahaya di Dragon Star. Distrik utara Dragon City, 100 Flavers Restaurant Lantai 2. Lewat sini, sebuah suara terdengar. Luofeng berbalik untuk melihat, Gao Seng berdiri dan melambaikan tangannya. Luo Feng segera tersenyum dan berjalan. Kakak Gao Seng, kamu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Luofeng duduk. Aku punya kabar baik, tentu saja suasana hatiku akan baik. Mata Gao Seng menyala, tertawa puas, Oh, aku akan memberitahumu sedikit, biarkan aku memesan dulu. Restoran 100 Rasa ini memiliki beberapa hidangan yang sangat terkenal. Setelah itu, Gao Seng melambaikan tangannya, seorang wanita cantik yang memikat dengan rambut batu giyok berjalan mendekat. Luofeng memandang. Hmm, Luofeng terkejut. Wanita berambut giyok ini, memang cantik. Yang paling mengejutkan adalah kekuatannya bahkan tidak di tingkat Star Traveller. Di Dragon Star, norma di jalanan adalah Star Travellers, dengan sedikit level Star. Restoran yang aku kunjungi sebelumnya untuk jus buah, pelayan adalah orang biasa. Aku tidak berharap restoran ini sama. Namun, perusahaan jaringan Virtual Universe, bersama dengan personel pemerintah, semuanya adalah level Star Traveller. Luofeng merenung, segera memahami upah orang awam jauh lebih murah. Mungkin mereka bahkan tidak membutuhkan upah. Luofeng, wanita itu sebelum terlihat cukup baik, para wanita dari klan Dream Shell semuanya cantik. Gao Seng mengedipkan mata, jika kamu suka, bawa saja dia pergi, kamu hanya perlu memberi tahu bosnya. Bawa dia pergi, Luofeng tertegun. Untuk seorang wanita cantik yang bahkan bukan seorang pelancong bintang, nasibnya biasanya tragis. Gao Seng menghela nafas, mereka bahkan bukan warga negara, mereka tidak memiliki perlindungan oleh hukum. Siapapun dengan sedikit kekuatan dapat membunuh mereka jika mereka mau, bawa mereka pergi jika mereka mau. Membawa mereka pergi dan mereka bisa dijual sebagai budak. Jika dia mengikuti seseorang seperti kamu, itu akan menjadi keberuntungan baginya. Petik 2. Luofeng terkejut di dalam. Membunuh mereka sesuka hati, mengambilnya sesuka hati, budak. Meskipun Babata telah mengatakan sebelumnya, mereka yang tidak setingkat star traveler di alam semesta memiliki nasib dan kehidupan yang tragis, kebanyakan orang normal hidup di planet asalnya, bahkan tidak memiliki hak untuk membeli tiket untuk kapal. Namun, benar-benar mendengarnya dari Gao Seng dan melihat wanita cantik dari klan Dream Shell, menyebabkan perasaannya semakin terbakar setelah mendengar nasibnya. Lihat, dia benar-benar melirik untuk melihat brother Luofeng. Gao Seng mengejek. Luofeng melirik. Segera, dia melihat wanita dari klan Dream Shell di sudut restoran dengan diam-diam melirik, dia jelas bisa mendengar suara Gao Seng, maka dia melihat ke atas ditemukan oleh Luofeng, dia tersipu dan berlari ke dapur. Hidangan indah mulai keluar satu per satu. Mereka memang lezat, sangat lezat. Hari ini, aku mengunjungi tetua aku, haha, dia benar-benar memberi aku terlalu banyak rasa hormat. Dia benar-benar setuju untuk membiarkan aku mengikutinya dan belajar selama beberapa tahun. Gao Seng tersenyum gembira, tetua aku itu, dia orang penting dalam bisnis energi. Mengikuti di belakangnya, satu, aku mendapatkan pengalaman, dua, aku bisa mulai membangun jaringan aku. Petik 2. Luofeng terkejut. Bisnis energi. Di alam semesta, setiap kali planet saling berdagang, mereka semua bergantung pada kapal, transportasi antar bintang, del. Dan kapal, kapal perang semuanya membutuhkan energi untuk berfungsi. Bahkan makhluk kematian membutuhkan energi. Baik itu bumi, atau alam semesta, bisnis energi selalu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan sulit didapat, jauh lebih sulit daripada pasar budak. Tanpa koneksi atau teman, bahkan dengan uang, orang tidak bisa masuk. Gao Seng ini, tidak memiliki latar belakang biasa, pikir Luofeng. Ketika sang putra dewasa, dia mendapatkan sebuah planet. Sekarang Gao Seng bahkan mulai melangkah ke dunia bisnis energi. Luofeng, kapan kamu pergi? Sepertinya aku akan berada di sini di Dragon Star selama beberapa tahun, kata Gao Seng. Aku akan segera pergi. Mungkin bahkan hari ini, kata Luofeng. Tujuan datang ke Dragon Star dan semua tugas hampir selesai. Menurut Babata, hanya ada satu hal yang tersisa, untuk pergi ke Gan Wudojo untuk mendaftar. Setelah itu, dia sudah bisa meninggalkan Dragon Star. Secepat itu, Gao Seng tampak kecewa, berapa nomor semesta virtual kamu. Ketika kamu kembali, kita saudara dapat menghabiskan waktu bersama bermain beberapa game. Baik. Untungnya dia baru saja membuka akun, Luofeng memberikan nomor alam semesta virtualnya kepada Gao Seng, dan sebaliknya. Di masa depan, bahkan jika keduanya terpisah puluhan juta tahun cahaya, mereka masih bisa berkomunikasi melalui alam semesta virtual. Di restoran, Luofeng sedang mengobrol dengan Gao Seng. Tiba-tiba, tiga pemuda berjalan dari tangga, semua ketinggian mereka hampir dua meter, rambut perak mereka berayun, murid-murid mereka berwarna biru yang sangat menyentuh. Ketiganya semua mengenakan seragam hitam khusus, yang di tengah bahkan memiliki medali berwarna-warni di sisi kiri dadanya. Luofeng, lihat, ketiganya adalah murid di Ganwudojo. Yang di tengah bahkan warga negara Dragon Star, dia memiliki tempat sendiri di planet ini. Gao Seng berkata dengan lembut. Oh, Luofeng melihat ke atas. Seragam khusus hitam adalah seragam pelatihan standar untuk Ganwudojo. Medali itu adalah bukti identifikasi seorang warga Dragon Star, dengan itu, di Dragon Star, itu adalah bentuk perlindungan teraman. Wei Lin, pinjami aku senjata rohmu selama setengah hari untuk dimainkan. Murid di sebelah kiri berkata di antara mereka bertiga. Aku membelinya sendiri. Murid tengah dengan medali membalik tangannya, di dalamnya muncul kapak seperti cakram logam, pada cakram itu sendiri ada beberapa ukiran yang unik. Ini adalah senjata roh level 2 dengan kualitas terbaik, aku benar-benar memohon pada keluargaku untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan kartu bank. Jika aku tidak dapat mencapai tingkat semesta, senjata roh ini akan mengikuti aku seumur hidup. 6 miliar dolar Black Dragon, aku bisa dengan mudah membeli beberapa kapal kelas C, gesek kartunya, bahkan aku merasakan cubitannya. Petik 2. Murid itu dengan sengaja meneriakan setiap kata, menarik perhatian semua orang. 6 miliar dolar Black Dragon, level 2 senjata roh kualitas tertinggi, senjata roh kualitas tinggi, dua murid lainnya di samping menatap dengan mata mereka berkilau, kita bahkan tidak bisa memikirkannya selama sisa hidup kita. Seorang pembaca roh hanya mampu menggunakan kecakapan pertempuran maksimumnya dengan senjata roh yang tepat. Juga, karena pembangunan senjata roh sangat kompleks, maka harga mereka juga sangat mahal. Apalagi senjata roh kualitas tinggi level 2. Hehehe, murid itu memanggil Wei Lin, seolah memijat kulit wanita, dengan lembut membelai senjata roh di tangannya, tatapannya bersemangat. Sebuah meja di kejauhan, Luo Feng dan Gao Seng keduanya memandang. Senjata roh, Luo Feng menatap kosong sebentar, sebelum bertanya, babata, pesawat ulang alik dan pisau pemotong busur yang melonjak, senjata roh level berapa mereka.